Binatang yang sangat tereksploitasi ini adalah panggolin alias terenggiling. Satu-satunya mamalia bersisik dari Ordo Volidota. Nama panggolin berasal dari kata dalam bahasa Melayu pengguling, yang diartikan secara melebar menjadi binatang yang mampu menggulung. Nama ini dulunya digunakan pada spesies terenggiling Sunda. Masyarakat Filipina menyebut mereka Goling, Tanggiling, atau Balintong, yang kurang lebih memiliki arti yang sama. Sekarang, nama modernnya adalah Tanggiling atau Trenggiling di Pulau Jawa. Tapi nama panggolin masih umum digunakan. Sementara, nama Ordo mereka yaitu Volidota berasal dari bahasa Yunani kuno Volidotos, yang berarti terbalut sisik, dari kata dasar Volis, yang berarti sisik. Kita bandingkan tiga spesies pemakan semut atau N-Eater yang sangat mirip ini. N-Eater berduri atau Echidna dari Australia, N-Eater bersisik atau Trenggiling dari Asia dan Afrika, dan N-Eater raksasa dari Amerika Latin. Masing-masing mamalia ini memiliki beberapa fitur tubuh yang mirip satu sama lain. Lidah yang panjang lengket seperti cacing, mulut yang tanpa rahang dan gigi, serta cekar panjang seperti pedang. Masing-masing dari mereka memiliki kelenjar liur yang besar menggembung, perut yang kuat dan kokoh seperti molen semen, dan moncong tanpa rambut yang panjangnya cukup eden. Banyak miripnya ya. Tapi meskipun demikian, ketiga makhluk ini tidak berkerabat. Echidna tidak melahirkan anaknya, dan merupakan satu dari lima monotrem di bumi. Mereka mamalia bertelur, dan merupakan kerabat dekat platipus. Yang menyatukan mereka ke dalam kemiripan morfologi adalah sebuah proses panjang tanpa batas, yang disebut evolusi konvergen. Berdasarkan prinsip konvergensi, beberapa spesies yang tidak berkerabat akan melakukan pendekatan terbaik dan mengembangkan fitur tubuh ideal untuk menunjang kehidupannya. Echidna, Trengiling, and Iteraxasa adalah Myrmecophagus. Mereka bertahan hidup dengan memakan semut dan rayap. Memiliki mulut yang normal akan sangat membebani, sehingga berbagai leluhur dari para pemburu semut ini secara bertahap dan secara mandiri mengembangkan fitur tubuh yang paling sesuai untuk mengeksploitasi sumber makanan secara efektif, yaitu moncong panjang, lidah lengket, dan cakar panjang seperti pedang. Tapi tunggu bang, ada lagi spesies yang bentuknya mirip Trengiling, seperti Aardvark dan Armadillo. Apakah mereka berkerabat? Sayangnya tidak. Karena jika ditelusuri melalui analisis genetik, Trengiling lebih berkerabat dengan binatang dalam Ordo Carnivora, seperti kucing, anjing, dan famili Mustelidae, seperti monggus alias garangan. Penglihatan Trengiling tidak begitu baik. Mereka lebih mengandalkan indera pendengaran yang lebih mendingan dan indera penciumannya yang sangat mendingan. Trengiling menggunakan penciumannya yang akurat ini untuk menemukan sarang semut dan rayap. Hampir seluruh spesies Trengiling adalah teresterial. Mereka hidup di darat dan seringkali menggali tanah untuk bersarang. Namun, beberapa spesies adalah arboreal. Mereka mampu memanjat pohon dan menghabiskan 90% hidupnya di atas pohon. Dan spesies Trengiling arboreal biasanya diurnal. Mereka aktif di siang hari. Trengiling bersama dengan pemakan semut lain adalah penjaga hutan dari kehancuran yang disebabkan oleh rayap. Mereka menjaga ekosistem tetap seimbang. Setelah menemukan sarang yang aktif, Trengiling menggunakan kuku tajamnya untuk menghancurkan dinding sarang. Kemudian memangsa penghuninya dengan lidahnya yang panjang dan lengket yang selalu dilumasi oleh kelenjar liur yang hiperaktif. Lidah Trengiling kebangetan panjangnya. Saking panjangnya, lidah Trengiling menggulung dan menempel hingga ke area di dekat panggulnya. Jika diluruskan, lidah Trengiling bahkan bisa lebih panjang dari keseluruhan tubuhnya sendiri. Ini memungkinkan mereka menyelipkan lidah tersebut ke ruang-ruang di dalam sarang semut dan rayap tanpa harus merusak sepenuhnya. Tapi, mereka kan gak punya gigi. Bagaimana mereka mengunyah? Jawaban singkatnya adalah dengan batu. Saat menjilat-jilat sarang semut dan rayap, Trengiling juga menelan batu-batu kecil yang lambat laun menumpuk di perut mereka. Batu-batu ini disebut gastrolid dan batu-batu kecil inilah yang membantu menghancurkan semut dan rayap di dalam perut mereka. Untuk menambah damage, perut mereka juga dilapisi duri-duri berbahan keratin yang akan membantu menggiling dan menghaluskan apa yang mereka talan. Ketika memakan semut, otot-otot khusus Trengiling dapat menutup telinga, lubang hidung, dan mata mereka untuk melindungi dari gigitan semut dan rayap. Begitu pula dengan sisik mereka yang tangguh. Secara general, fitur tubuh Trengiling memang sangat ideal untuk menopang gaya hidupnya. Ada delapan spesies Trengiling yang tersebar di dua benua. Empat spesies hidup di Afrika dan empat spesies lainnya hidup di Asia. Dan karena sifat mereka yang pemalu dan cenderung aktif di malam hari, data pasti mengenai jumlah populasi globalnya relatif sedikit. Sisik yang menjadi ciri khas Trengiling sebenarnya adalah lapisan serat berbahan keratin yang menyatu menjadi sisik-sisik besar yang tumpang tindih menutupi seluruh bagian tubuh mereka kecuali bagian perutnya yang lunak. Oleh karena itu, Trengiling akan mengguling, maksud saya menggulung jika terancam. Perut lunak mereka akan mereka lindungi dengan mati-matian. Sisik pelindung ini sangat keras tapi juga fleksibel. Susunan serat keratin pada sisik Trengiling yang berbentuk pipih menyilang meningkatkan ketangguhan tanpa mengorbankan kelenturan. Struktur yang rumit dan hirarkis ini membuat mereka tahan benturan. Rahang singa dapat menghasilkan gaya sebesar 4.450 Newton. Namun, saat Trengiling menggulung menjadi bola, singa mungkin akan menyerah. Mungkin. Tapi tenang, jika sisik yang keras belum cukup sebagai alat pertahanan, Trengiling akan mengeluarkan cairan berbau dari kelenjar dubur mereka. Bau ini cukup kuat untuk mengusir mamalia besar seperti jaguar, singa, dan haina. Namun, kekuatan sisik dan cairan dari bau dubur mereka tidak cukup untuk melindungi mereka dari perburuan manusia. Nanti kita bahas di bab yang terpisah. Sekarang, mari kita cari tahu bagaimana Trengiling kawin dengan baju zirah yang ribet ini. Memiliki sisik yang tebal memanglah epik. Dapat melindungi mereka dari berbagai ancaman. Tapi, kebayang dong susahnya untuk kawin dengan sisik tebal dan tajam ini. Apalagi, Trengiling bersifat pemalu dan cenderung hidup soliter. Pada sebagian besar spesies, hanya satu anak yang lahir setiap kehamilan. Masa hidup Trengiling di alam liar belum diketahui. Namun, beberapa Trengiling di penangkaran dapat hidup hingga 20 tahun. Tapi, perlu dicatat, Trengiling adalah salah satu binatang yang sangat sulit hidup di penangkaran. Mereka rentan stres dan mudah sakit. Gangguan reproduksi juga merupakan hambatan teknis bagi Trengiling di penangkaran. Hanya sedikit laporan yang menyebutkan kelahiran bayi di penangkaran dalam dekade terakhir. Yang terbaru adalah pada tahun 2020 di mana seekor Trengiling Sunda Betina berhasil melahirkan anaknya. Tapi sebenarnya, situasi ini dapat dimengerti. Karena stres, Trengiling seringkali monggok makan. Nah, tanpa pola makan yang baik, kelangsungan hidup dan pertumbuhan Trengiling di penangkaran akan menjadi masalah. Dan pastinya akan mempengaruhi keberhasilan reproduksinya. Selain buruknya adaptasi terhadap lingkungan penangkaran, rendahnya pemahaman mengenai biologi reproduksi Trengiling merupakan faktor lain yang membatasi penangkaran Trengiling karena terbatasnya jurnal mengenai reproduksi mereka. Trengiling jantan seringkali berkelahi untuk memperbutkan betina pada masa ini. Pemenangnya tentu saja akan mendapat kehormatan untuk mengawini Trengiling betina dengan masa kawin yang umumnya berlangsung mulai 3 hingga 5 hari. Trengiling betina akan menjalani 2 hingga 5 siklus estrus atau birahi selama musim kawin. Masing-masingnya berlangsung selama 11 hingga 26 hari menjelang kehamilan. Dan tiap spesies Trengiling memiliki masa kehamilan yang berbeda-beda. Umumnya dalam rentangan waktu 130 hingga 170 hari. Biasanya Trengiling hanya melahirkan 1 anak setiap kehamilan. Namun ada kasus yang agak istimewa dimana 1 induk melahirkan 2 atau 3 anak kembar. Saat baru dilahirkan Trengiling muda memiliki sisik lunak dan akan digendong di punggung induk betina selama beberapa waktu. Beberapa Trengiling jantan akan menetap selama 6 bulan setelah kelahiran anaknya. Begitupun dengan anak Trengiling. Mereka akan tinggal bersama induknya selama 6 bulan sebelum mereka memisahkan diri. Ada dugaan bahwa anak Trengiling akan mencapai kematangan seksual dalam 1 atau 2 tahun. Namun seperti variasi rentang waktu kehamilan mereka perlu konsensus lebih lanjut mengenai hal ini. Hampir 900 ribu ekor Trengiling diakini telah diperdagangkan di Asia Tenggara dalam 20 tahun terakhir. Data ini muncul di saat dunia sedang berjuang melawan pandemi virus corona yang akhirnya memunculkan dugaan dari beberapa ahli bahwa virus corona ditularkan ke manusia melalui Trengiling. Salah satu teori yang populer adalah virus corona memulai perjalanannya dari kelelawar melompat ke Trengiling dan kemudian menyebarkannya ke manusia dan akhirnya ke seluruh dunia. Virus biasanya keluar melalui EE salah satu jalur eliminasi utama dan secara otomatis membawa virus ke lantai hutan. Kemudian Trengiling mengobrak-kabrik tumbukan daun di lantai hutan dalam rangka mencari rayap atau semut dan tanpa sengaja menyeruput EE kelelawar dan akhirnya tertular. Dalam skenario ini virus tersebut akan membuat Trengiling sakit tapi meskipun demikian Trengiling tidak akan pernah meninggalkan hutan. Jadi meskipun dia sakit ya penyakitnya di situ-situ aja. Nah ketika pemburu ilegal menangkap Trengiling yang sakit dan menjualnya sebagai daging konsumsi ketika itulah virus corona menjangkiti manusia. Skoma manitis atau sisik Trengiling adalah bahan obat yang penting dalam pengobatan tradisional Cina. Bahan ini dipercaya dapat meningkatkan laktasi pada wanita dan mengurangi pembengkakan. Sisik Trengiling telah digunakan dalam pengobatan tradisional Cina selama lebih dari seribu tahun. Tapi tidak ada penelitian ilmiah yang menunjukkan kalau sisik Trengiling memiliki efek penyembuhan. Kenapa kita tidak kapok ya? Apalagi kalau kita tengok ke belakang beberapa wabah yang merusak dan berisiko kematian yang tinggi kebanyakan berasal dari binatang liar baik dari perdagangan atau konsumsinya. Kita jadi kenal SARS Ebola MERS dan yang baru saja kita lalui puncaknya COVID-19. Jadi hal ini sebenarnya bisa dicegah jika saja kita bisa menekan nafsu dan rasa penasaran kita untuk mengkonsumsi binatang liar eksotik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.